Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar? Ada pun di sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, makmum di belakang wajib membaca surat Al-Fatihah. Ada pun di sholat jahar, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Apakah makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim Membaca surat Al-Fatihah di setiap rekaat. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rekaat. Membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun di dalam sholat. Apabila kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita batal. Kemudian siapa yang wajib membaca surat Al-Fatihah ini? Sebagai mana kita katakan tadi, orang yang sholat itu ada tiga macam. Imah dia menjadi imam. Imah dia menjadi makmum. Imah dia sholat sendiri. Taib. Kala seorang menjadi imam dan dia sholat sendiri, dia wajib membaca surat Al-Fatihah di semua rekaat. Ini sepakat para ulama. Kemudian bagaimana dengan makmum? Ini ada khilaf perselisihan para ulama. Yaitu, apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar? Ada pun di sholat sir, sholat zuhur, sholat asar. Makmum di belakang wajib membaca surat Al-Fatihah. Ada pun di sholat jahar, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Apakah makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Salah satu pendapatnya, sebagian mengatakan, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun imam membaca surat Al-Fatihah. Karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, La sholat alimallam yakra' bifatihah til kitab. Tidak ada sholat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi SAW. Kata para ulama, ini umum, berlaku umum bagi siapapun, termasuk makmum. Dia wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun imamnya di depan sedang membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Makmum cukup diam saja. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Apalagi ketika imam membaca surat yang lain. Makmum tidak wajib membaca apa-apa. Tidak ada imam membaca. Tapi di rekaat ketiga, sholat maghrib, rekaat ketiga, empat, sholat isya, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Ada pun di rekaat kedua, atau dua rekaat pertama, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena, sebabnya dalam firman Allah SWT, apabila dibacakan, kalian dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, dengarkanlah. Kata para ulama, perintah mendengarkan ini, termasuk di dalam sholat, dalam kondisi di dalam sholat, makmum wajib mendengarkan bacaan imam ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Ini dia pendapat yang kedua. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam diam. Ini pendapat ketiga. Makmum diam membaca surat Al-Fatihah ketika imam, imam diam. Kapan imam diam? Setelah takbir, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, kan imam diam, belum membaca Al-Quran. Di situ, makmum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kapan lagi, imam diam, selesai membaca Al-Fatihah. Sebelum dia membaca surat. Di situ dia lanjutkan lagi bacaan Al-Fatihahnya. Kapan lagi? Setelah membaca surat. Sebelum dia ruku. Kan di situ ada jedanya. Di situ, makmum membaca surat Al-Fatihah lagi. Lanjutkan. Ini pendapat sebagian ulama. Wallah alam pendapat yang lebih kuat, yaitu, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Di belakang, imam yang sedang membaca Al-Fatihah.